Jatuh cinta terasa seperti dunia milik berdua, begitupun romantisme Feral Bramasta dan Natasha Wilona yang tak pernah lekang oleh waktu. Sejak mengukuhkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih, kemesraan dua sejoli ini kian reka tak terpisahkan. Bahkan kerap romantisme mereka di belakang layar pun berhasil membuat netizen baper. Nah, penasaran kan seperti apa? Berikut rangkuman CineTofi. Dalamnya cinta Feral kepada Wilona bukan hanya sebatas kata dan rayuan belaka. Cinta Feral selalu diungkapkan lewat sikap dan tindakan. Nah, kebenarannya nih, Cika sedang sakit, Wilona sering digendong Feral. Wala-wala, romantis banget ya. Lagi sakit ya, aku tuh digendong, ketawa ratanya digendong. Masa sih? Aku lupa loh. Iya, itu waktu itu loh, waktu aku lagi sakit itu loh, waktu di ABC. Oh, yang kalau sakit perut itu? Iya, jadi dia tuh kalau aku lagi sakit, dia selalu beliin makanan dan minuman yang aku suka. Terus, dia yang selalu paling panik duluan, dia yang selalu kayak, apa ya, ngejagain aku, masukin ke mobil, taruh di mobil, ambilin bantal gitu-gitu. Pokoknya kayak, dia ini banget sih, care banget kalau masalah kayak gitu ya. Meski baru menjalin hubungan, namun Sika Feral dan Wilona begitu dewasa menjalaninya. Keduanya mengakui jika sangat menghormati privasi masing-masing. Bahkan tanggal jadian mereka pun tak boleh bocor loh. Ada-ada aja ya mereka berdua. Ada deh, ada deh, pengen tau aja sih. Gak boleh dong. Kata siapa Desember? Kata siapa? Kata siapa? Ngarang. Pokoknya itu masih rahasia. Rahasia. Karena rahasia? Rahasia aja. Karena kita berdua sama-sama kayak, ya mikir buat kayak kalau masalah itu lebih baik kita berdua aja yang tau. Orang lain belum tentu harus tau gitu. Aduh deh, iya mau tau aja sih. Mau tau aja ya, mau tau detail aja. Tak hanya sikap gentle Feral yang disukai Wilona, pe-sinetron cantik ini pun menganggap kekasih hatinya itu memiliki sifat pelindung. Iya, seneng sih, seneng. Karena itu kayak, aku nganggapnya kayak salah satu dari bentuk perhatian dia ke aku dan gimana caranya dia kayak selalu kayak berusaha buat ngejaga aku kayak dimanapun dan kapanpun. Yang bikin hati Wilona berbunga-bunga ialah ketika Feral dengan tulus memanggilnya Permaisuri. Ulaala, Permaisuri hati ya. Permaisuri apa sih, Seng? Permaisuri itu kayak ratu. Ya gitu sih, kita kayak saling take and give aja sih. Jadi saat dia ngelakuin sesuatu yang baik ke aku, aku juga ngelakuin sesuatu yang baik ke dia. Dan ya kayak gitu lah, saling memberi. Tidak hanya Feral yang pintar mencurahkan perhatiannya pada Wilona. Sebaliknya, Wilona pun tahu betul sisi lemah Feral. Hmm, kira-kira di mana ya sisi lemah si ganteng ini? Seteram cinta, itu jelek banget. Udah enggak sih. Kenapa aku gemes aja liap yang gemes dengan jewer-jewer keping? Masa gitu gak Feral? Hmm? Ngeganan-angan kayak gini-gini. Kayaknya bener-bener lagi hangat banget ya, panas banget gitu. Kayak di oven kok kata Paula. Kenapa sih diksa hawa mulu? Tunggu video menarik lainnya di Cumi Taufi, episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!